Pagi-pagi, semangat pagi semua. Ada pertanyaan yang masuk kepada saya mengenai Coach, time frame mana yang paling efektif digunakan untuk trading forex dan gold supaya bisa mendapatkan profit yang konsisten. Sebelumnya saya jelaskan dulu, time frame itu adalah satuan waktu pergerakan harga bisa monthly, weekly, daily, hourly, bahkan sampai M1. Contoh misalkan di dalam time frame H1, maka itu mewakili pergerakan harga open, high, low, close dari suatu candlestick. Kemudian Anda juga harus pahami dulu karakteristik time frame bahwa semakin besar time frame, maka akurasinya akan semakin baik. Tetapi kelemahannya waktu closing candlenya, waktu tunggunya akan semakin lama sehingga berpengaruh di dalam kecepatan kita melakukan eksekusi entry dan exit. Sebaliknya, time frame kecil, maka akurasinya akan menurun tetapi kelebihannya kita bisa menarik kesimpulan untuk entry-exit dengan lebih cepat. Dan soal time frame ini juga berkaitan dengan gaya trading. Misalkan Anda seorang day trader, maka bisa melakukan analisa di H4, H1, menentukan support and resistance, trend, dan lain sebagainya. Eksekusi entry-nya supaya lebih cepat bisa misalkan di M30 atau M15. Soal time frame ini juga berhubungan dengan metode misalkan entry, exit, kemudian trend, dan support and resistance. Pada prinsipnya, semua metode bisa menggunakan semua time frame. Misalkan Anda menggunakan pola chart atau pola candlestick, itu bisa digunakan di semua time frame, dan karakteristik time frame yang tadi sudah saya uraikan berlaku adanya. Salam trading tenang-senang, Nofri Siman Juntak, terima kasih.